Pemirsa seorang warga negara asing asal Mesir bernama Andru Asrof Ramzi Salib dideportasi kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Pemalang karena melanggar aturan keimigrasian. Seorang warga negara asing asal Mesir bernama Andru Asrof Ramzi Salib dideportasi kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Pemalang karena melanggar aturan keimigrasian pada Kami 10 Oktober 2024. Pendeportasian itu dilakukan sebagai bagian dari rangkaian operasi Jagratara pengawasan orang asing secara serentak dengan kendali pusat setelah WNA asal Mesir tersebut terbukti melanggar aturan izin tinggal di Indonesia. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Imigrasi kelas 1 non-TPI Pemalang Wasono mengatakan pelanggaran yang dilakukan Andru Asrof Ramzi Salib dikenakan pasal 75 ayat 1 dan 78 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Asrof diamankan di hotel yang ada di Pemalang. Saat diamankan, WNA ini mengaku sedang mengurus surat untuk pernikahan dengan wanita asal Pemalang yang sudah 4 tahun kenal. Datang di bulan Agustus, Asrof pertama kali ke Indonesia menggunakan izin wisata untuk menemui wanita tersebut dengan tujuan untuk menikah. WNA ini dideportasi karena sudah melanggar izin tinggal yaitu overstay atau sudah melebihi masa berlaku. Selain itu, WNA tersebut juga membuat keresahan di wilayah Ampelgading Pemalang. Dari informasi warga sekitar, Asrof menakut-nakuti dan memberikan ancaman warga setempat menggunakan senjata tajam. Pada hari ini, kantor imigrasi kelas 1 Pemalang telah melakukan peniportasian warga negara Mesir yang dimana dibuka melakukan pelanggaran imigrasian yang berpasal 78 ayat 92, kemudian juga berpasal 25, dimana yang bersangkutan melanggar izin tinggal, dimana izin tinggal yang bersangkutan sudah habis masa terlalu. Dan bahwa yang bersangkutan informasi dari masyarakat ditambah kita lagi bersangkutan bahwa yang bersangkutan ini membuat keresahan di wilayah Pemalang. Dia mulai masuk ke Indonesia saja kabah ini Pak? Jadi setelah kita periksa, yang bersangkutan ini masuk pada tanggal 24 Agustus dan dimana yang bersangkutan menggunakan kisah-kisah atau hujuan misalkan dan setelah kita dalami kita cek yang bersangkutan habis masa terlagunya sampai tanggal 23 sekunder atau longer stay selama 10 kali. Pak kalau keresahan sendiri, aktivitas keresahanan berupa apa itu Pak? Ya, pertama kali kita mendapat informasi dari perangkat setempat bahwa yang bersangkutan ini membuat keresahan dengan memberikan ancaman-ancaman kepada menggunakan warga sekitar yang dimana yang bersangkutan tunjuan disini untuk pernikahan. Dan kemudian kami dalami kita periksa yang bersangkutan mengakui bahwa yang bersangkutan itu pernah menggunakan sajak untuk menakutkan warga sekitar. Kalau kenal sama yang perempuannya, yang warga sini? Ya, jadi ceritanya itu sudah 4 tahun yang lalu yang bersangkutan berkomunikasi lewat media sosial Facebook yang baru tahun ini, bulan kemarin Agustus yang bersangkutan datang ke Indonesia untuk menemui dan langsung untuk menikahi perempuan asal Pemalakus. Tapi sebelumnya belum pernah ketemu ya Pak ya? Ya, belum. Jadi yang bersangkutan belum pernah ketemu ini pertama kali ke Indonesia. Tapi sempat menikahkan ya? Ya, jadi yang bersangkutan di Kemalang ini sudah melakukan pernikahan secara adama.